Intro Assalamualaikum Balik lagi dengan Indomete yang selalu menemani waktu kalian Di episode pertama Indomete sudah menyajikan alur cerita underworld Kali ini Indomete melanjutkan ke episode kedua dari underworld Intro Sub indo by broth3rmax Seperti biasa tanpa banyak rumpi sana-sini Siapkan handset dan posisi rebahan kalian Langsung aja kita ke alur cerita Underworld Evolution tahun 2006 Versi Indomare Kisah yang diawalin dengan latar belakang tahun 2012 Di sana semua penduduk habis dibantai oleh manusia serigala Dan terlihat pasukan vampir datang Vitor memerintahkan pasukannya untuk membakar semua mayat penduduk sebelum berubah menjadi serigala Vitor juga mengingatkan Marcus kalau saudara kembarnya William si manusia serigala sudah di luar kendali Don't lie, don't lie, don't lie to me Don't lie, don't lie, don't lie to me Don't fry, don't fry, don't fry your brain More carrots Don't tear it More carrots Marcus ternyata merupakan saudara kembar William Ia membangkang Tetapi Amelia dan Victor bersikap tegas dengan tetap menjalankan aksi hingga akhirnya William dipenjara seumur hidup di lokasi rahasia Don't fry, don't fry, don't fry your brain Marcus coba membela William di hadapan Victor tetapi sia-sia saja Bahkan Marcus berusaha mengancam Victor Sampai akhir Victor menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup untuk William Latar belakang cerita berpindah ke masa saat ini Vampir perempuan bernama Selin Ketika itu ia membawa Michael Corvin si manusia di hibrida untuk bersembunyi dari pasukan wali vampir yaitu Krapen Selin Selin membawa Michael ke tempat persembunyian Di sana Selin menyiapkan senjata untuk kembali ke kastil dengan misi menyelamatkan ketuanya Marcus Selin yang masih sibuk menyiapkan persenjataannya Mengingat Michael untuk tetap berada di tempat Dan memberikan kantongan darah sebagai makanan Michael Dan mengingatkan Michael kalau makanan manusia sudah tidak cocok untuknya Jangan lupa di tempat persembunyian 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 yang serakah akan kekuasaan memiliki niat untuk membunuh Marcus sebelum bangkit. Ketika itu malah krapen kehilangan pasukan dan juga nyawanya. Bangkitnya seorang vampir dari masa lalu bernama Marcus. Marcus hidup kembali dengan tujuan menemukan sebuah leontin dan menyelamatkan saudara kembarnya William. Terima kasih telah menonton! Terlihat sebuah kapal perang. Di sana ada beberapa pasukan yang baru tiba di kapal dan langsung menjumpai pimpinan mereka. Lorenz Makarro terlihat sedang menunggu hasil dari pasukannya. Rupanya Lorenz menyelidiki mayat para ketua vampir dan Lee Chan. Lorenz mencari sesuatu di mayat Lee Chan dan Victor. Jangan lupa about mencari sesuatu yang lebih baik. Terima kasih telah menonton! Di kastil Marcus yang coba melancak keberadaan Celine dan Michael Dan akhirnya ia menemukannya Terima kasih telah menonton Michael yang masih enggan untuk meminum darah Pergi ke pemukiman desa terdekat Michael yang memesan dan memakan makanan manusia Terlihat menahan sakit di dadanya Dan di TV tersiar berita foto Michael Pontan saja polisi yang berada di sana langsung menodongkan senjata ke Michael Michael langsung berubah menjadi manusia hibrida Celine yang kembali ke tempat persembunyian tidak menemukan Michael Dan Celine mendengar suara tembakan Michael yang dikejar oleh polisi Celine datang menyelamatkan Michael dan memberikan darahnya Tiba-tiba Marcus muncul dan menarik Celine Dengan sayapnya Michael menembakkan Marcus Untuk menyelamatkan Celine Mereka lari dan menemukan sebuah truk Mereka pun langsung tancap gas Tetapi Marcus menemukan mereka Terjadilah pertarungan antara mereka Marcus coba merampas Leontine Sampai akhir Marcus terjatuh dengan kondisi sayapnya yang rusak Celine yang tidak bisa kena sinar matahari Nyaris terbakar Dengan sigap Michael mengambil alih kemudi Michael mengarahkan truk masuk ke sebuah gudang kosong Michael mencoba menutupin Celine dari cahaya matahari Michael menyiram semua jendela dengan jad warna hitam Dan membawa Celine ke kontener Michael melihat luka bakar Celine dan berusaha mengambil perlengkapan obat Michael melihat luka bakar Celine sudah hilang Celine melihat perhatian Michael yang begitu besar Membuatnya semakin cinta Celine yang bangun dari tidurnya mengambil Leontine yang ingin dimiliki Marcus Tanpa sengaja Celine menekam tombol di Leontine itu Seketika Celine ingat masa kecilnya Dan bilang pada Michael dia pernah melihat Leontine ini Dan mereka langsung pergi ke tempat pengasingan Andreas Tanis Seorang ahli sejarah vampir yang dihukum 300 tahun karena berkhianat Sampai di tempat pengasingan Celine melihat ada keanehan Rupanya Tanis menjebak Celine dan menjadikan mangsa manusia serigala Selain berhasil selamat dari jebakan Michael menyerang Tanis Celine hanya ingin tahu tentang Leontine itu dan mengapa begitu istimewa Celine juga memberi tahu Tanis kalau dia sudah membunuh Victor Terima kasih telah menonton! Tanis menceritakan kalau Marcus adalah vampir pertama Victor yang sedang sekarat didatangi Marcus untuk penangguhan penyakit dan kematian Dan ayah kandung Celine mengetahui banyak tentang lokasi penjara William Dan ayah kansin diJohn Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selin yang sampai di pelabuhan langsung memperlihatkan Liontin dan langsung bertemu dengan Lorenz Selin yang melihat cincin yang dipakai Lorenz langsung ingat sesuatu pada buku Vampir Selin bilang kau adalah Alexander Corfinos Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Drives me insane Don't lie, don't lie, don't lie to me Don't fry, don't fry, don't fry Tiba-tiba Michael ditarik keluar oleh sayap Marcus Michael dibating dan tubuhnya tertancap potongan besi yang mengenai tepat di dadanya Membuat Michael langsung tewas Selin datang langsung menembaki Marcus Marcus dengan sayapnya menarik dan menusuk tangan Selin Marcus meminum darah Selin untuk mengetahui lokasi penjara William Selin berusaha menyelamatkan Michael dengan menyiram darahnya ke luka Michael Terima kasih telah menonton! Marcus yang datang dan mencoba membunuh ayahnya, Marcus menganggap dirinya Tuhan. Marcus berhasil mengambil kunci penjara William, dan langsung pergi ke lokasi. Alexander yang sekarat memberikan sisa darahnya pada Selin. Karena hanya Selin harapan satu-satunya yang bisa menghentikan Marcus dan menjadi masa depan vampir. Selin dan prajurit bersama mayat Michael pergi ke lokasi penjara William. Alexander yang sekarat mengaktifkan bahan peledak untuk memusnahkan dirinya dan seluruh isi kapal. Marcus yang sampai di lokasi penjara William langsung membuka pintu dan membuka peti kurungan William. William memperlihatkan sisi bosnya. Marcus berusaha menenangkannya. Selin yang sampai di depan pintu penjara William melihat peti kurungan William sudah kosong. Tiba-tiba William menyerang prajurit dari belakang. Marcus menyerang Selin. Sampai akhir Selin berhasil mengurung Marcus di penjara William. Sementara Michael mulai bereaksi pulih. Selin bersama prajurit mencari William. Tetapi satu persatu prajurit habis dibantai William. Selin menjadi sendirian melawan William. Dan Selin mengeluarkan senjata handalannya dan melemparkannya ke arah William tetapi meleset. Dan atap gedung itu runtuh dengan sigap Selin melompat untuk menghindari runtuhan itu. Selin yang sendirian kembali mencoba melawan prajurit yang sudah menjadi serigala. Michael yang sudah kembali normal merasakan Selin dalam bahaya dan langsung turun ke lokasi dengan tali. Dan membantai satu persatu serigala itu. Selin yang melihat Michael kembali menjadi bahagia. Tiba-tiba William menyerang Michael. Tiba-tiba William menyerang Michael. Seketika helikopter jatuh. Marcus menyerang Selin. Michael berhasil membunuh William dengan merobek rahangnya. Marcus menikam Selin dengan sayapnya. Selin mematahkan dan mencabut sayap yang menikam dada. Seketika Selin menikam Marcus dengan sayapnya sendiri tepat mengenai kepalanya. Dan langsung menendang Marcus ke baling-baling helikopter. Dan Marcus pun tewas. Selin yang melihat tangan yang terkena sinar cahaya tidak terbakar menjadi heran. Michael senang melihat kondisi itu. Karena mereka tidak perlu lagi takut pada sinar matahari. Dan perang pun berakhir. Silakan tekan subscribe dan lonceng notifikasi jika ingin update video terbaru dari kita. Dan jika Anda menyukai video ini silakan like, komen, dan bagikan ke media sosial Anda. Karena itu sangat perlu untuk perkembangan channel ini supaya bisa terus berkarya. Dan maaf atas segala kekurangan. Goodbye sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.